Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya teman-teman teknisi handphone channel dimana saja berada jumpa lagi Selamat datang bersama saya jb channel dan untuk video konten kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial kembali seperti biasa ya Hai dimana yang akan saya jelaskan atau akan saya bahas di sini adalah untuk device Xperia X performance change 502so softbank ya dengan kondisinya lupa pola karena aset pengetahuan saya atau dari pengalaman saya untuk Xperia device ini akan sulit sekali ya untuk bisa masuk ke menu recovery atau apa ya kita web data hanya sekedar lupa pol atau lupa sandi Hai namun tidak 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 ada ya tidak ada dan tidak bisa untuk bisa masuk ke menu recovery dan salah satu jalan keluarnya ya harus install ulang stokrom atau flashing ulang ya Xperia X performance ini baik Hai Nen eh seperti biasa ya agar tidak memperpanjang waktu luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya memberikan kritik saran dan komentar jangan lupa untuk klik gambar loncengnya agar kalian juga bisa apa namanya mendapatkan notifikasi update terbaru dari saya jb channel selamanya Nah kita langsung saja ya hanya untuk mempersingkat setiap waktu saja kita lihat perangkatnya ya ini adalah perangkat Xperia X performance softbank seperti ini kondisinya sudah lupa pola nah seperti ini ya lupa pola dan tidak bisa untuk kita hard reset atau menggunakan kombinasi tombol ya karena memang akan sangat sulit sekali untuk bisa masuk menu recovery dan salah satu jalan keluarnya ya harus eh install ulang atau flashing stokrom ya Nah seperti ini kita matikan dulu saja ya lalu kita eh apa namanya ke file tool dan driver yang akan saya sediakan juga di link deskripsi video ini baik kita coba dua lihat ya file apa yang saya gunakan Hai Nah di sini sudah saya sediakan file dua file ya dua file ini firmwarenya firmware Xperia X performance f8131 Android 711 ftf ya formatnya ftf Greece lo kenapa Greece ya enggak papa eh eh apa ya itu hanya-hanya region saja and disitu sudah ada 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 beberapa versi 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 region antara yuki latin Amerika dan United Kingdom eh tapi eh jangan khawatir karena didalamnya sudah termasuk bahasa Indonesia ya jadi jadi silahkan kalian pilih sesuai dengan eh apa ya minat kalian Anda itu Android 8 Oreo Android 7 Nougat atau Android 6 masmelo silahkan ya sesuaikan dengan eh apa ya dengan pilihan kalian dan ini adalah flash tool Xperia flash tool versi 09231 seperti ini ya kita ekstrak dulu Xperia flash toolnya dan kita akan sekalian menginstall Xperia flash tool ini di laptop saya ya Nah seperti ini seperti ini nanti tampilannya kita ekstrakkan dulu kita instalkan dulu ya Xperia flash toolnya nah proses instalasi Xperia flash tool sudah selesai ya dengan seperti ini kita klik saja finish lalu kita masuk lagi ke folder yang tadi ya nah folder yang tadi seperti ini kita masuk ke folder folder page dan kita cut saja ya file ini file ajar ini kita cut ke folder instalasi flash toolnya ya seperti ini ya front folder install flash tool kad lalu kita pastikan di sini nah seperti ini nanti replace saja dan akan seperti ini ya hasilnya dan untuk eh kalian yang menggunakan Windows 3 32 bit dan Windows 4 bit disini sudah ada apa ya pilihan dan yang pertama ini untuk flash tool Xperia flash tool untuk 32 bit dan yang keduanya untuk Xperia flash tool 64 bit dan kebetulan saya memakai Windowsnya tiga 64 bitnya jadi saya pilih ini untuk yang pertama untuk langkah yang pertama kita buka flash tool Xperia 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 flash tool X4 bit ini ya seperti ini nanti kita akan memasukkan firmware nya secara otomatis ya nantinya ya jadi silahkan teliti saja videonya dan proses extracted dari firmware Xperia Xperia ini sudah berjalan seperti ini dan di sini akan memakan waktu lama ya jadi silahkan bersabar dan tunggu saja sampai proses ekstraknya selesai nah proses ekstraknya firmware Xperia Xperia performance ini sudah selesai seperti ini dan memang memakan waktu agak lama ya sekitar 10 menitan jadi silahkan kalian bersabar saja jangan tunggu jangan sampai close sendiri nanti error ya Nah setelah proses ekstraknya ini selesai kita close lagi nah close baru kita masukkan formwernya nah formwari tadi ya former FTF ini kita cut cut lalu kita masuk ke folder lokal disk C ke folder user ke folder nama laptop kalian dan disini sudah ada folder flash tool ya kita masuk dan kita masuk lagi ke folder firmware lalu pastekan disini former tadi nah disini ya seperti ini nanti hasilnya kembali lagi ke folder instalasi flash tool nah seperti ini ya flash tool utama lalu kita kita instalkan dulu Xperia driver nya kita pilih flash mod driver dan juga fastboot driver seperti ini yang lain biarkan biarkan jangan dicentang lalu klik install ya seperti ini Hai tunggu sampai instalasi Xperia driver ini selesai baik eh nah seperti ini ya finish nah kita tunggu nah komplit investor Xperia driver sudah selesai selesai finish ya setelah itu kembali lagi ke folder instalasi flash tool baru kita buka flash tool X nya ya XN64 atau X32 sama saja ya itu sesuaikan dengan sistem Windows yang kita pakai seperti ini ya seperti ini ya nanti kita tunggu sampai nanti pop-up nya akan muncul sendiri ya akan akan selesai sendiri dan ini tidak tidak membutuhkan waktu lama karena proses ekstraktur nya kan sudah ya pada awal tadi nah seperti ini untuk memasukkan firmware kita klik tanda gambar petir seperti ini kita klik dan kita pilih flash mod lalu Oke nah ini adalah pop-up dari firmware dan disini sudah ada firmware yang sudah kita kata dia nah seperti ini ini otomatis expand 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 Hai lalu klik ya buit nomornya klik buit nomornya dan kita berikan tanda centang semuanya disini ya tanda centang semua lalu klik flash nah disini kalian tunggu saja pop-up untuk menyambung peringatan untuk menyambungkan perangkat Xperia X performance kali ini kita akan menggunakan device nya ke laptop atau komputer jadi kita tunggu sampai notifikasinya kemudiannya eh muncul ya hai 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 nah notifikasi yang saya maksud ini adalah ini ya untuk peringatan untuk memasukkan eh apa ya untuk menyambungkan perangkat Xperia X performance kalian itu ke laptop atau komputer komputer jadi kita akan coba ya coba menyambungkan perangkatnya untuk tombol bootnya itu volume bawah kita tekan dulu volume bawahnya lalu sambungkan ya Nah seperti ini kita tunggu coba eh tunggu saja ya Hai tunggu baik Nah kalau misalkan ada pop-up lagi seperti ini kita pilih yang eh Xperia Z2 seperti ini ya Sony Xperia Z2 klik dua kali nah kalau misalkan masih ada error seperti ini flashing abort ya kita eh lepaskan dulu kita lepaskan dulu ya terlepaskan dulu kabelnya ini masalah driver ya masalah Xperia driver masih belum terinstal dengan baik jadi kita ulang saja ya kita ulang saja untuk untuk memasukkan firmware nya nah kita klik lagi eh gambar petirnya kita pilih flash mode lagi dan kita expand lagi di sini firmware nya seperti ini ya kita ulangi saja apa proses yang pertama tadi persis lalu klik flash dan kita tunggu nanti notifikasinya lagi ya hai 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 notifikasi untuk menyambungkan perangkatnya ke laptop sudah muncul kembali seperti ini segera kita sambungkan ya perangkat Xperia eksperimen kalian ke laptop tekan dulu jangan lupa ya tekan dulu volume bawahnya volume bawah lalu kita sambungkan nah seperti ini kita tunggu aku apakah berhasil atau masih ada error disana kita tunggu saja nah selesai dan disitu sudah tidak ada error ya itu karena mungkin error tadi mungkin karena Xperia driver nya masih belum terinstal dengan baik di laptop atau di komputer jadi jangan panik ya baik eh memang proses flashing atau install stock rom Xperia X performance ini memang agak sedikit apa ya yang membingungkan jadi kalau kalian itu jangan skip videonya saya yakin kalian akan berhasil yang mengatasi Xperia X performance 502SO lupa pola atau lupa password dan juga bootloop apalagi restart baik kita tunggu hasil dari proses flashing Xperia X performance ini selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu kita coba nyalakan seperti ini dan nah sudah nyala nanti kalau misalkan dia apa namanya tersangkut oleh akun Google atau Bypass VRP akan saya berikan apa namanya video tutorialnya bagaimana cara Bypass VRP Xperia X Performance pada video konten berikutnya saja. Kita coba tunggu hasil dari proses pricing tadi ya. Terima kasih. Ya apaikan ya kalau ada error seperti ini klik saja OK. Baik sudah ke menu layar tampilan awal ya seperti ini jadi proses flashing tadi selesai dan berhasil kita setting dulu sampai perangkat ini bisa masuk ke menu home screen dan baru kita bisa menggunakan dengan full fitur pada Xperia X Performance ini. Nah ya kalau misalkan nanti setelah flashing itu terkunci akun Google atau nyangkut di akun Google VRP saya akan coba jelaskan nanti membuatkan video tutorialnya ya. Cara Bypass VRP Xperia 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 2SO atau F8131 menggunakan Xperia Festool untuk kesempatan kali ini ya mudah-mudahan bermanfaat dan berguna juga untuk kalian semuanya jangan lupa ya untuk subscribe channel saya berikan kritik saran dan komentarnya dan jangan lupa yang untuk klik gambar loncengnya dan kalian juga bisa mendapatkan notifikasi update selalu dari saya JP channel selamanya nah hanya itu saja terima kasih dan salam